Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sejahtera, semoga rahmat Allah dan hidayahnya dilimpahkan kepada kita semua. Amin. Selamat bertemu kembali di channel Kota Maturisang Balas Patih. Di kesempatan kali ini, izinkanlah saya untuk berbagi materi tentang Letak Geografis Negara Anggota ASEAN. Selamat menyaksikan. Letak Geografis Negara Anggota ASEAN Setelah mempelajari materi ini, kalian diharapkan mampu 1. Menjelaskan Letak Geografis Negara Anggota ASEAN 2. Menunjukkan Letak Geografis Negara Anggota ASEAN Negara Anggota ASEAN sebagian besar memiliki wilayah laut dengan luas sekitar 5.060.100 km persegi. Adapun, luas wilayah daratannya sekitar 4.817.000 km persegi. Hasil laut memberikan sumbangan cukup besar bagi pendapatan masyarakat di negara anggota ASEAN tersebut. Secara geografis, ASEAN terletak di antara dua benua dan dua samudera. Dua benua tersebut yaitu benua Asia dan benua Australia. Sedangkan dua samudera yaitu samudera India dan samudera Pasifik. Letak batas wilayah negara anggota ASEAN di sebelah utara berbatasan dengan daratan Cina. Sedangkan di sebelah selatan berbatasan dengan samudera India dan timur liste. Batas wilayah sebelah barat berbatasan dengan samudera India dan India. Sedangkan di sebelah timur berbatasan dengan samudera Pasifik dan Papua-Nugini. Berikut ini, letak negara anggota ASEAN. Letak negara ASEAN paling utara dan barat adalah Myanmar. Sedangkan letak negara ASEAN paling selatan dan timur adalah Indonesia. Berdasarkan bentuk secara geografis, negara-negara ASEAN memiliki ciri-ciri sebagai berikut. KAMBOJA berbentuk hampir seperti lingkaran. Indonesia berbentuk kepulauan yang terpisah-pisah. Vietnam berbentuk memanjang. Sedangkan Thailand dan Myanmar berbentuk lebih kompleks dan beragam. Seperti tangan yang memanjang. Pertanyaan pertama. Secara geografis, negara anggota ASEAN terletak di antara dua benua. Sebutkan. Hore! Jawaban kalian benar. Jawaban yang benar adalah Secara geografis, negara anggota ASEAN terletak di antara dua benua. Yakni, benua Asia dan benua Australia. Pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua. Di sebelah barat, negara anggota ASEAN berpatasan dengan... Hore! Jawaban kalian benar. Jawaban yang benar adalah Di sebelah barat, negara anggota ASEAN berpatasan dengan Samudra India dan negara India. Pertanyaan terletak di antara dua benua. Pertanyaan terakhir. Negara anggota ASEAN yang tidak memiliki laut adalah negara... Pertanyaan terletak di antara dua benua. Pertanyaan terletak di antara dua benua. Hore! Jawaban kalian benar. Jawaban yang benar adalah Negara anggota ASEAN yang tidak memiliki laut adalah negara Laos. Demikian penyajian materi ini. Silahkan di subscribe jika dirasa bermanfaat. Mohon maaf atas kekurangan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.